Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang melakukan pertemuan di Geningkria. Maka suasananya menjadi nyaman, aman, dan saya selalu membawa buku ini. Buku yang sederhana, doa dan devosi katolik. Ada banyak isinya disini tentang devosi-devosi pada Bunda Maria, pada hati kudus Yesus, pada santo-santa. Dan kita bisa terbantu untuk devosi sederhana. Ada orang yang berkomentar bahwa, wah ini cara doa yang tradisional, sederhana. Itu cara doa yang tidak mendalam. Itu cara doa yang tidak terlalu membuat orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak peduli. Saya meniru orang-orang yang tua, yang kemudian doanya hanya membaca. Karena kalau doa sepuntan, hanya satu dua kata yang keluar. Hanya Tuhan, kasihanilah kami. Gusti nyuun kawelasan, gusti nyuun berkah, gusti kulo nyuun dipunparingi arto, dan seterusnya. Maka kemudian mereka dibantu dengan doa dengan devosi ini, yaitu dengan doa-doa. Saya selalu berdoa novena tiga selamaria dan novena santo antonius. Karena apa? Saya sedang kehilangan sesuatu. Maka saya ingin supaya yang hilang itu ada ditemukan di hatiku lagi. Dan disitulah doa-doa novena. Mohon Tuhan dengan sungguh seperti janda yang cerewet kepada hakim. Supaya membenarkan perkaranya. Akhirnya hakim itu pun membenarkan janda itu. Apalagi Bapak yang selalu berbelas kasih kepada kita. Sederhana. Kalaupun ada orang yang mengatakan itu tidak bijaksana, itu kurang begitu canggih. Doanya harus dengan kusu. Doanya harus pergi ke tanah suci. Harus pergi ke tempat-tempat yang hening. Ada tempat-tempat yang membuat orang menjadikan merasa tenang. Yang itu tidak betul menurut saya. Saya mengikuti saja orang-orang sederhana. Halo ada Romo yang baru datang. Tetapi saudara-saudari itu intinya. Maka bacaan hari ini sangat menarik. Bacaan hari ini saya tidak terlalu hafal. Tetapi dikatakan pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam roh kudus. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan kepada orang yang bijak dan pandai. Merasa bijak, merasa pandai, merasa lebih dari yang lain. Tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapak itu yang berkenan di hatimu. Itu yang berkenan yaitu yang merasa kecil. Yang merasa mungkin dianggap tidak memahami. Yang merasa mungkin doanya tidak canggih-canggih. Tetapi mengena. Maka itu yang dikatakan oleh Tuhan. Disembunyikan kebijaksanaan itu. Bagi orang yang merasa diri bijak dan pandai. Tetapi dinyatakan pada orang-orang yang miskin dan sederhana. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak. Dan siapakah Bapak selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapak. Sesudah itu Yesus berpaling. Itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Dan berkata. Berbahagialah mata yang telah melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu. Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar. Tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih. Justru Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang sederhana. Berbahagialah mata yang melihat apa yang telah kamu lihat. Karena para murid selalu mengikuti Yesus. Dan mendengar apa sabda-sabda yang telah kamu dengar. Dan disitulah kemudian mereka menjadi orang yang bersahaja. Yang menangkap apa adanya tanpa ada pretensi sesuatu dalam pikirannya. Tanpa ada suatu hidden agenda. Agenda tersembunyi di dalam dirinya. Maka ketika kita membahas sabda Tuhan sudah dengan hidden agenda. Yaitu agenda-agenda yang tersembunyi dalam hati kita. Kita sudah seperti orang yang bijak, cerdik, pandai. Yang justru kebijaksanaan itu, sabda itu disembunyikan untuk mereka yang sudah merasa hebat. Tetapi untuk orang sederhana, kita semua perlu mendengarkannya. Saudara-saudari yang terkasih. Saya pernah bekerja di daerah transmigrasi. Saya pada waktu itu berkunjung di beberapa tempat dan rumah-rumah itu berjauhan. Sampai ketika saya siang itu mengunjungi satu tempat ke tempat lain, lupa membawa baterai. Karena asik ketemu dari orang sesama Jogja. Ada yang dari Wates dan seterusnya. Padahal kami ketemunya di Sorong, di daerah sana, apa? Teminabuan. Kemudian akhirnya kami, bukan Teminabuan, sorry. Di daerah Kurnia, Modan, dan terus akhirnya sampai di ujung. Di mana kita sampai pada Saikun. Dan setelah itu saya bertemu dengan umat mengunjungi satu dengan yang lain. Ternyata tanpa sadar asik ngobrol, diminum, makan, dan cerita dari orang yang sama-sama. Dari Jogja, Kulonprogo, dari Wates. Kemudian akhirnya tahu-tahu sudah malam. Dan begitu pulang tidak membawa baterai. Kemudian menakutkan karena di tengah, masih di hutan. Satu rumah dengan yang lain, cuk panjang sekali jaraknya. Tetapi saya merasakan di situ saya yakin harus mengunjungi sana ke sini. Dan rupanya, saudara-saudari yang terkasih, ada orang-orang yang sederhana di situ. Suatu saat saya hanya mendengar cerita, kenapa kok orang-orang di sini tahu terbentuk stasi, terbentuk lingkungan, apalagi di daerah trans yang berjauhan. Mereka mengatakan, kadang awalnya mereka tidak tahu. Tetapi kemudian setelah saling mengunjungi, loh kok ada tetangga saya yang pasang rosario di situ? Kok ada yang ada pernik-perniknya orang Katolik? Lalu mereka saling mengenal, saling bertanya, dan kemudian mulai membentuklah namanya kelompok paguyupan stasi. Lalu setelah meraih dikumpulkan-dikumpulkan, jumlahnya agak banyak. Mereka mengundang Romo dan kemudian menjadi stasi. Bahkan kadang pada awalnya agak susah untuk mengumpulkan, karena susahnya perjuangan hidup ketika merintis di daerah transmigrasi. Mereka kalau ambil jatah hidup, nasi atau beras dengan ikan asin atau mie instan, itu harus jalan jauh lewati rawa-rawa, balik lagi, dan kemudian baru sampai di rumah. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang sederhana itu jauh dari Romo-Romo, jauh dari suster atau bruder, tetapi mereka setia doa-doa pribadi dengan seperti ini. Mereka yang menjadikan, mempunyai semangat leadership yang tinggi, dia otomatis terpanggil, dan kemudian masuk di kalangan mereka, berkumpul, dan mulai memimpin ibadat-ibadat yang tentu saja bukan ekaristi, tetapi ibadat yang dari mereka sendiri. Ada yang tidak berpendidikan, tetapi menjadikan tokoh di situ, dan menjadi ketua stasi. Benar, berani dia menjadi ketua stasi. Mau, maka disebut di situ adalah mau dan juga belajar sehingga bisa mampu. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang tergerak itu adalah orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang pandai, cerdik, yang kalau di situ malah tidak tahan, karena perjuangan alam yang sungguh susah untuk hidup. Maka, kita bisa memegang kata-kata ini. Orang yang merasa diri pintar, bodoh, orang yang merasa diri pintar, orang yang merasa diri lebih dari yang lain, orang yang merasa diri cerdas, itu justru disembunyikan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau bergulat, di situ orang sederhana, orang miskin, dikatakan dalam bahasa Injil oleh Yesus ini, adalah orang yang terbuka hatinya, merindukan Tuhan, dan akhirnya secara murni, apa adanya, ingin terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda juga tertarik untuk menjadi orang yang sederhana, orang miskin di hadapan Allah, orang yang mau mengisi kekurangannya, kemiskinannya, dengan firman Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.